Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pembersihan sungai menjadi usulan prioritas Desa Inu dalam Musrembang, Kecamatan Lahai, Kebupaten Barito Utara yang digelar Senin lalu. Desa Inu mengusulkan tiga kegiatan seperti perbaikan jalan menuju Lahai sepanjang 13 km untuk dicorrigit. Jembatan Gantung diganti dengan rangka besi dan pembersihan sungai yang menghubungkan dua RT di desa tersebut. Yang kedua adalah jembatan Gantung Desa Moara Inu yang kita usulkan untuk direhab menjadi jembatan rangka baja supaya bisa diakseskan oleh masyarakat dengan menggunakan roda empat atau pickup sebagai akses perkonomen masyarakat untuk pembelian barang-barang sembako dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembersihan sungai Desa Moara Inu karena di dalam sungai Moara Inu itu ada dua RT yaitu RT4 dan RT5 Desa Moara Inu, Kareho, Denjan. Ini adalah salah satu merupakan akses jalan sungai yang dilewati oleh dua RT itu tadi sebagai salah satu bentuk juga akses masyarakat untuk menjual beli bahan-bahan sembako dan lain sebagainya. Sementara itu, Desa Bengahon hanya mengusulkan pengadaan bibit jagung dan ternak kambing di mana usulan tersebut sejak tahun 2014 lalu belum terrealisasikan. Karena antara ternak dengan jagung ini, tanaman jagung ini ada hubungannya Pak, di mana ternak ini nanti kotoran dari ternak ini untuk pupuk jagung itu biar ada berkesinambungan di masyarakat. Jadi tujuan kita menanam jagung ini untuk membuka pola pikir masyarakat terhadap perkebunan. Musrembang, Kecamatan merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemkap Barito Utara, tujuannya untuk menampung usulan kegiatan di tahun berikutnya.